Oke, headrest fold Coba lihat ke belakang Nanti kita pencet ini Oke, halo semuanya kembali lagi di 4GB Anif Kali ini kita mau bahas Volvo XC90 Recharge Gue senang banget sama ini mobil ya Karena kita udah pake beberapa saat gitu ya Sampai kita lupa liat spek segala macemnya Tadi kita baru belajar lagi dan Ini mobil, waduh, luar biasa Dan yang gue senang ini adalah Volvo Volvo itu dikenal dengan safety-nya, dengan keamanannya Karena ketika Volvo mendesain sebuah mobil Sekarang kan ada namanya crash test ya Ada IHS apa segala macem Nah, Volvo ini Dia membuat mobil itu bukan untuk Diloloskan crash test dengan nilai tertinggi Tapi di luar dari crash test Bagaimana membuat mobil yang selaman mungkin Kayak misalkan nih Biasanya kalau crash test cuma ditabrak segala macem Kalau ini, Volvo itu disampai Dites Kalau misalkan kita masuk ke kolong truk Kena ke pilar gimana, pilarnya juga dikasih Penguat lagi Padahal itu kan gak masuk kriteria crash test ya Terus kalau Lihat video di luar itu Ditimpas sama truk gitu ya Dar Ada batu bataknya Dia masih kuat Jadi gak melenyot Biasanya mobil lain pasti udah melenyot Terus kalau misalkan kita nabrak pol atau semacamnya Kena aja ke bagian sini Ternyata sama Volvo di bagian sininya Itu juga dikasih penguat Dan Volvo juga Membuat mobil mereka Itu kuat ditabrak dari belakang Jadi Sangat tidak efisien sekali sebenarnya Karena biasanya kalau kita punya requirement Ya kan Requirementnya A Udah kita Semua resource kita tuh Kita requirementnya ke A Gitu Kalau di youtube Lihat Volvo testing Volvo crash test Wah itu testnya lucu-lucu tuh Ada yang dari atas Dijatuhin Gugrak Kira-kira dalamnya tetap aman Apa enggak Jadi Kalau dibilang Wah sekarang kan mobil lain juga Dapat top safety peak juga gitu loh Bukan Volvo doang Bener Tapi memang Volvo itu Mendesainnya itu bukan untuk lolos crash test Tapi lebih dari itu gitu Oke Kembali ke mobilnya Nah ini mobil kebetulan dia PHGV Plug-in Hybrid Electric Vehicle Ini kita buka dulu ya Jadi Dia tuh ada baterai Yang lebih besar dibandingkan dengan mobil hybrid biasa Dan Dia ini Bisa Dicas Di sini kalau kita Lihat Ada Sesuatu yang bisa dibuka Nah Ini kita bisa Car Pakai charger yang ada di rumah CCS nih Dan dia ini Nggak sampai 7,7 kilowatt Dia cuma 6,4 kilowatt Terus Mesinnya Jadi kalau di combine Mesin listrik sama mesin bensinnya Itu sampai 455 horsepower Dan 0-100 nya dalam waktu 5 detik saja Mantep ya Nah Seperti ini dia tampilan Engine nya Rapi Kas mobil Eropa Sama di sini tuh Ada Empuk-empukan yang bisa dibuka Jadi dia bisa dipakai buat meredam juga Dan kalau misalkan tabrakan gitu kan Der Dia tuh juga mikirin pedestrian Jadi Pejalan kaki kalau ketabrak Ya Ini tuh katanya Dibikin empuk ya Jadi nggak bikin kepalanya cedera Atau semacamnya Dan kalau kena sini juga Dia ada empuk-empuknya juga Tapi Maruh nggak sih Segitunya Ya Pokoknya seperti itulah Dan bisa kita lihat Dia ini mesinnya Itu bukan longitudinal Jadi nggak ke belakang Dia transversal Jadi basicnya ini adalah FWD sebenarnya Tapi dia AWD All-wheel drive Dan all-wheel drive dari mobil ini Dia tuh nggak ada shaft ke belakang Gardan lagi Buat gerakin belakang Tapi dia ada elektrik motor di belakang Jadi Empat-empatnya jalan Bannya Tapi yang belakang itu pake Elektrik Jadi kurang lebih kayak gitu lah Pal Coba Pal Coba kesini Tutup 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 Ini kayak semacam Nardo Grey Tapi Nardo Grey tuh Lebih gelap lagi Dan lebih nge-doff Ini masih ada metaliknya Terang Namanya Palinium Apa? Platinium Platinium grey Palinium lagi Dan ini Kalau kalian perhatiin Ini mobil Udah mendapatkan facelift Di tahun 2022 kemarin Jadi edisi 2023 tuh beda Nah bedanya dimana Sedikit Hampir nggak jauh beda Sama lebih lama Beda di bumper Terus Pelek Bagian samping sini Sama di bumper belakangnya Jadi kalau Kita sandingkan dengan Volvo XC90 yang sebelum facelift Itu bedanya Hampir nggak terlihat Apa bedanya? Mirip sekali Lampunya masih sama Grillnya juga mirip Dan Di dalam grillnya ini Dia ada kisih-kisih lagi Buat nutup ya Jadi kalau misalkan Dia nggak butuh angin terlalu banyak Dia akan otomatis menutup Logo Volvo-nya ini Ada radar Sama ada kameranya Buat kamera 360 Nah sekarang kita ke samping Tadi gue lupa sebutin juga Kalau dia dipake full electric Dia bisa sampai 77 km Jadi sangat panjang ya Untuk mobil sebesar ini Karena mobil besar Dia panjangnya hampir 5 meter Dan lebarnya juga hampir 2 meter Tapi Dia punya air suspension Jadi kalau misalkan lagi posisi gini Dia tuh akan turun secara otomatis Tapi bisa disetting Di dalam Nah Peleknya 20 inci Dan dia pake ban Michelin Nah tulisannya recharge disini ya Jadi Volvo tuh lucu Recharge itu bisa jadi PHEV Atau bisa jadi full electric Terus disini Kita bisa buka Colokin langsung Ini buat isi bensin Oke Nah Bagi belakangnya Masih sama Seperti Volvo yang kita kenal Tapi gue suka Desain belakangnya ya Warnanya itu sih Bagus banget Kita buka Bagasinya Ini nggak terlalu besar Tapi kita Dapat Seven seater Jadi kalau misalkan Ini kita tutup ya Ini bisa ditarik lagi nih Ah Oh gitu Jadi mesti dimiringin sedikit ya Baru dia bisa Nutup Oke Kita Ini ya Lepas dulu Nah ini ada Portable chargernya Tapi ini kayaknya Tadi dipake nggak sih Di kantor Kayaknya nggak ya Kita soalnya sekarang di kantor Punya ini Punya chargeran Wih sombong Loh Taruh dimana ini Tidak ada Oh ada nih Ada Tapi kecil sekali Nah ini bisa ini Nah itu Charging cable Berarti kan taruh sini ya Nah rapi ya Pokoknya ya Disini ada gas pair ya Jadi kalau kita Lupa bawa gas pair Bisa dipake Buat apa nih ya Nyikat barang ya Ini tuh Volvo itu Desain interior itu Kayak kita beli peralatan Di IKEA Jadi Banyak hal-hal unik Yang kita mesti Cari tau Buat apa Kayak contohnya gini Disini Ada Seatbelt Nah ini kan gelantungan gini aja ya Gimana cara Bikin dia jadi rapi Jadi ini Kita sangkutin ke sini Ini juga sama nih Kita taruh disini Oke udah Terus disini ada Terus disini ada Ini apa ini Oh Ini ada kargonet ya Kargonetnya agak lucu Karena kita dikasih Ada besi-besiannya lagi Bukan Ini tuh kayak tempat Buat naruh barang Nah Coba ya Ini kita buka Oh iya Kargonet Ini kita taruh di Dimana pal Ini kan pasti ada sesuatu yang ditaruh gitu loh Bukan Sini juga gak ada Ya ini Ini pokoknya kargonet lah ya Ini pokoknya kargonet Entah gimana cara pakenya Gue juga gak ngerti Oke Jadi pokoknya kargonet lah ya Entah gimana caranya Nah terus bagian belakang sini Bisa kita lepas juga Cuma lepasnya agak sedikit PR Jadi disini mesti kita Nah Oke Enggak aman Nah Jadi ini mesti ditarik Ininya Separatornya juga cukup berat ya Ini berapa kilo ini Nah Tapi sayangnya kalau udah dilepas Ini gak bisa kita taruh di suatu tempat sih Karena gak dikasih Eh Apa jadinya ini buat taruh ini Enggak juga sih pal Ya pokoknya gitulah Nah ini bisa kita buat Nurunin Nah Kalau kita pengen lebih gampang ya Kalau udahan bisa dinaikin lagi Asik Turun lagi Kayak kita naik Air suspension Sekarang kita buka Kursi belakangnya Sebenarnya kalau di versi Yang gue nonton di youtube luar Itu dia ada tombolnya Buat naikin kursi belakang Tapi disini gak ada Ada cuma tombol buat naik Turunin Suspensi belakang Ya Air sus Naikin lagi Kayaknya emang didesain Pakai motor elektrik ya Jadi kalau kita manualan gini Agak susah Terus kita Naikin kepalanya Nah Atasnya kita naikin Tapi setelah kita naikin Kursi belakangnya Ternyata bagasinya cukup luas loh Nah sama disini Ada tempat buat Naruh Segitiga pengaman Ya jadi kalau misalkan lagi Emergensi Ini kita bisa taruh Di Menjauh gitu Ancengin lagi dari sini Ada lampunya kecil juga Jadi lampunya dari sini Dari sini Sama dari sini Ada tiga buah lampu Oke Sekarang kita tutup ya Dan dia sebenarnya ada kick sensor Jadi kalau kita megang kunci Naik dia langsung Kita beginikan Dia bisa langsung kebuka Cuma kita lagi gak pegang kunci Nah sama dia punya Viper dan modelnya beda Kayak terbalik Biasanya kan begini ya Ke atas ini Dia malah turun Ada Hemotor stop lampnya juga Di bagian sini Nah terus di bagian bawah sini Dia tuh clean Enggak ada lubang kenal pot Sama sekali ya Enggak di dekorasi gitu Padahal disini Kalau kita lihat ke bawah Dia tuh kenal potnya ada dua Ada kiri sama kanan Kalau dibikin Kelihatan kan sebenarnya jadi keren Tapi kalau kita ngomongin Sweden ya Emang Sweden itu Negara yang cukup ini ya Cukup ramah lingkungan ya Disana Penjuang mobil listrik tinggi Jadi mungkin mereka gak suka Kalau kelihatan ada kenal potnya Kelihatan kayak kurang ramah lingkungan gitu Sama nih disana T8 AWD Recharge Nah disini ada antenanya Yang sebelah kiri gak ada Sama dia sayang sekali pintunya Itu belum Vakum Jadi gak pake soft closing Tetap harus di tutup secara manual Dan pintunya ini Wuhu Tebal sekali Nah untung ya Jadi XC90 ini Dia ada Tiga grade sound system ya Mulai dari yang standar Harman Kardon Yang paling tinggi adalah Bowers and Wilkins Emang biasanya Bowers and Wilkins ini Dipake di Vari-variant tertinggi ya Kayak misalkan di Audi A8 Atau semacamnya Nah kita dapet yang varian 19 speaker Dan Suaranya Bagus sekali Sama Kalau kalian liat Interiornya Interiornya tuh Keliatan sederhana Simple Dan gue suka banget Karena Apa yang kita butuhkan Sehari-hari Ya emang yang seperti ini aja sih sebenernya Terus Speedometernya Untuk varian facelift ini Dia lebih Banyak warna Tapi tetap keliatan simple Mewah Cuma ini nih Layar tengahnya ini Mungkin Ini kan mobil dari tahun 2015 ya Jadi udah 8-9 tahun lah sekarang Dan baru mendapatkan facelift Ini sebenernya Udah keliatan agak jadul Karena layarnya udah terasa kecil Kalau misalkan digedein lagi Mungkin akan lebih bagus Cuma yang gue suka dari layarnya ini Itu tuh bener-bener Fungsinya itu Sederhana Simple Kayak kita lagi-lagi ke IKI Dibandingkan dengan OS yang lama Yang ini sekarang sudah pakai Google Dan pakai Android Jadi kalau kita masuk ke settings Nah Ini di sistem Ada aboutnya About ya Build numbernya kita pencet Kita bisa masuk ke Developer mode Doar Developer options are not available in cars For more information Visit developer VolvoCars.com Sama kita pencet-pencet gini Nggak keluar animasinya Android kan? Nah Udah Kurang lebih kayak gitu sih Jadi ini Running dari Android Dan Androidnya Kalau misalkan kalian Pernah trauma sama Android Karena lemot Ini nggak ada lemotnya sama sekali Semuanya bisa berjalan dengan baik Minusnya adalah Dia belum ada Android auto Sama Apple CarPlay Sisanya Gue suka banget Tampilannya bagus Mudah dipakai ya Tuh Lihat tuh Menu-menunya Simple Gue suka banget Dan ini drive mode-nya Kita bisa atur dari sini Ada hybrid Power Atau pure Ini full listrik Offroad Dan constant AWD Ini pakai AWD terus Berarti listriknya pasti nyala terus nih Battery usage-nya bisa auto Hold sama charge Terus bisa diatur Pilot assist-nya Default apa enggak Ada lane keeping aid Dan kawan-kawan Sama ini nih ya Creep-nya bisa diatur Jadi kalau kita nyalain creep-nya Kita masuk ke D Lepas pedal rem Dia nyala Dia maju Tapi kalau kita matiin Kita lepas pedal rem Dia enggak maju Air suspension bisa dimatiin dari sini Tapi Kalau kita jalan Dia akan otomatis nyala lagi Dan kalau Dia kita pakai jalan Dia pasti naik Jadi pas kita Pas kita jalan tuh Dia langsung berasa Kayak tinggi Lebih tinggi dibanding seharusnya Dan kita bisa atur juga disini Air suspension control For easy entry and exit Jadi kalau misalkan kita berhenti mobilnya Kita mau keluar Buka pintu Dia akan turun secara otomatis Biar kita gampang masuk sama keluarnya Oke Balik lagi Disini ada sound Nih sound-nya dari Bowers and Wilkins Ini bagus sekali Stage-nya bisa diatur Room-nya seperti apa Suaranya sih Bagus ya 19 speaker Connectivity Bluetooth Car SIM data Jadi di dalamnya ini ada SIM card-nya ya Terus Ada controls-nya disini Banyak sekali yang bisa kita atur disini ya Sampai ada privacy Sama ada ads Manage ads personalization on this device Jangan-jangan nih kayak Xiaomi Bisa tiba-tiba keluar iklan Check your connection Enter again Iya kenapa ada gitu nih Oke ini kayaknya belum diisi GSM ya Harusnya bisa nih Jadi ada YouTube Ada Maps Ada Spotify Nah ini Ini dari Google Maps Eh kebalik Ya Sama Karena dia pake Google Maps ya Kalau kita connect ke internet Dia tuh Bisa update Dan bisa pake voice comment-nya Sama Kalau kita udah nyalain Google Maps Kita mau kemana Nanti bisa diarahin dari head-up display Nah jadi Sangat Bagus sekali Nah sekarang kita bahas Desain dashboard-nya ya Tapi sebelumnya kita buka dulu Biar terang Dia tuh pake ini ya Touch sensor Jadi disentuh aja Gak perlu dipencet sama sekali Oke Tapi ini sepertinya Sudah dipasang kaca film Jadi agak sedikit gelap Harusnya dia terang nih Interiornya Itu dibikin minimalis Simple Dan gue suka banget Sama interiornya Volvo Ya mulai dari atas ini ya Tuh Kulitnya ini bagus sekali Jaitannya elegan Disini dibikin Kayak ada topiannya sedikit ya Kalau Bahasa arsitek tuh Buat rumah Talang air kali ya Disini ada kayu-kayu warna hitam Dan ini kayaknya Pas dibekang ini kayak Kayu beneran Sama di bagian sini Ini panjang sekali Ini Bisa dibuka Yang pertama dibukanya Ke belakang sini Ya Kita Dapat penyimpanan kecil Sama ada colokan 12V Sama ditarik sini Nah Ini ada wire charging Sama cup holder Jadi kalau misalnya kita butuh Wire charging aja Kita tutup segini aja nih Kita buka Tapi pas Sudah benar ditutup Ini rasanya kayak Clean Bagus ya Nah disini ada sebuah kristal Cuman ini kristalnya adalah kristal branded Jadi tulisannya nih Oreforce Sweden Nah jadi Oreforce ini adalah Brand kristal dari Sweden ya Yang harganya sangat mahal sekali Satu gelas Oreforce Itu bisa sampai 5 juta Kalau gak percaya cek aja online Jadi emang ini Pas dibekang pun juga Rasanya mewah sih Kita megang Tuas beginian Harganya Ya mungkin sekitar 5 jutaan kali ya Wow Sama disini Ada pencetan Kalau kita buka Set Bisa Ngebuka Laci Dan ini ada dua step ya Ada yang di atas Sama yang di bawah Dan disini ada Speaker lagi Dari Wars and Wilkins ya Jadi desainnya mewah Stirnya emang Tampak sederhana Tapi berfungsi dengan baik Gue gak ada komplain Sekarang kita ke belakang Sekarang kita ke bagian tengahnya Dan ini sebenarnya Kursinya tuh lebar sekali ya Jadi Kalau misalkan kita mau duduk bertiga Itu bisa banget Karena di bagian tengahnya itu Kita gak terasa sempit Meskipun dia agak Sedikit rata ya Kalau ini kan masih ada Masih ada konturnya Ini tengahnya rata banget Dan tengahnya ini Kalau kita bawa anak-anak Kita bisa Jadi ini bolster seat Jadi bisa Ditinggiin Jadi anak-anak Kalau disini Jadi lebih tinggi Kalau gak usah Coba ya Pal Coba duduk dong Pal Nah Duduk sini Ini liatin dulu Nah ini kan Kalau biasa begini nih Kalau naik gimana Pal Nah Cocok kan Gede banget gue Iya cocok Ini bayi gede Nah sama yang tengahnya pun Ini bisa kita tarik disini Buat kita atur sandaran kursinya Mau dibikin agak rebah Juga bisa Jadi dipikirin segitunya Sama Volvo Tapi kalau kita gak butuh Tinggal diturunin lagi aja Dan kita bisa dapet armrest Tapi armrestnya Ini lucu nih Gue pertama kayak liat kayak gini Karena cup holdernya Kalau dibuka Dia ada yang keluar Lucu banget Memang sih Di bagian tengah sini Itu banyak fiturnya Tapi tetap aja Kalau kalian mau cari kemewahan Tetap sih Banyak yang punya XC90 Dibawa ke Om Ferry Dibikin jadi captain seat Jadi liat mewah Nah ini tengahnya Kalau kita duduk Sebagai boss ya Ya oke lah Bukan yang rasanya boss banget gitu ya Dan kursinya Karena Volvo itu mikirin safety Biasanya dia gak bikin terlalu empuk ya Jadi pas terjadi kesilakan Badan kita tuh masih tertopang Sama si kursinya Nah ini bisa kita maju mundur Semaju-majunya Itu kita masih aman ya Sama depannya Karena kursinya itu emang dibikin Meliuk ke dalam Sama ini kita Bisa senderin Paling rebah ya Segini aja Gak terlalu banyak Tangan kanan kita bisa taruh sini Dan disini ada Blinds-nya lagi Bisa kita tutup Bisa kita buka Dan speaker-nya juga tetap dapat Bowers and Wilkins Nah ini bisa kita buka Kunci dari sini juga Nah sama AC-nya Dia sudah quad zone Jadi tiap temperatur kiri dan kanan Baik depan ataupun belakang Itu bisa diatur Secara individual Tapi kalau untuk fan-nya masih sama Ventilasi Gak cuma disini Tapi juga ada di pilar Jadi ada di pilar Sama di bagian sini Dan terakhir ada di bagian belakang Nah penasaran kan belakangnya seperti apa Coba kita mundurin lagi Segini kali ya cukup ya Gak usah terlalu mundur banget Sekarang kita Ke bagian belakang Sekarang kita buka kursinya Udah Majuin ke depan Agak sedikit berat ternyata Udah sekarang kita ke belakang Ternyata di bagian belakang sini Ini posisi kursi tengah paling mundur Ya ternyata masih cukup sih Headroom Mentok emang Legroom kayaknya masih bisa dimajuin Coba tolong majuin Bal Nah Ini paling maju ya Kalau paling maju sih jadi lega sih di belakang Ini kalau di paling belakang Ini kaki bisa masuk ke dalam bawahnya Terus Ini paling maju ya Paling maju kan gue masih ada space tadi Ini sih masih lega sekali Ya cuman di bagian belakang sini Itu gak bisa dibikin lebih rebah lagi Jadi belakangnya ini agak sedikit tegak Sama kita dapat AC di bagian belakang sini Ada storage ya Tuh Kiri dan kanan Sama ada cup holder kiri dan kanan Sama kalau kita mau mengkaitkan sesuatu ya Dengan peristiwa zaman sekarang Nah ini bisa Ditaruh disini Nah ini tali bisa ditaruh disini Oke Sekarang kita keluar Ini di atasnya ada speaker ya Oke sekarang gimana rasa berkenderanya Yuk kita masuk yuk Oke sekarang kita mau start mobil ini Cuman mobilnya itu lucu Jadi kalau kita mau nyalain mesin Itu bukan pakai push start stop engine button Tapi kita puter Tapi bukan kunci yang diputer Yang diputer itu bagian sini Oke Sudah di nyala Dan seperti yang kalian tahu Ya PHGV Tentu saja Gak ada suaranya Pas kita nyalain mobil Ya Dan ini kemarin kita pakai di jalan-jalan nih Lihat dong 1,7 liter Per 100 km Berapa tuh pal 100 bagi 1,7 liter Itu Satu berapa Satu berapa itu Itu hemat banget Lebih dari 50 km per liter Dan karena di kantor gue ada Wall charger Pasti gue akan ngecas gitu Oke sekarang kita jalan ya Kita masukin ke D Dan ini nih kristalnya Kalau malam nyala Jadi bagus banget Oke langsung kita gas aja Ini pakai mode yang krip ya Nah sama ada satu sistem Yang menurut gue lucu ya Jadi kalau misalkan kita Butuh Visibilitas yang lebih luas Buat ke belakang Oke Headrest fold Coba lihat ke belakang Nanti kita pencet ini Sakit ya Lumayan pak Nah itu biasanya ada di Mercedes-Mercedes Benz Sejaman dulu ya Ya kan Kalau misalnya kita pengen lihat belakang lebih luas Tinggal dipencet Dia akan turun Nah ternyata ada disini Cuma menu nya masuk ke dalam Layar ini Jadi agak kurang asiknya disitunya Dan dia juga Punya penghangat kursi yang pendingin Adanya disini ya Jadi ada menu nya lagi Sama untuk AC Kita pencet disini Baru keluar Setting AC nya Dan seperti gue bilang Dia sudah pakai dual zone Kalau pencet ini Nanti dia akan sync Antara temperatur kiri dan kanan Lepas lagi Nah Jadi Ikon nya tuh ini ya Nggak usah pakai tulisan Tapi udah kelihatan gitu Dari ikon nya Nah Dia tuh punya speedometer Sekarang itu jadi lebih intuitif ya Jadi tengahnya ada petanya Yang kanan kiri indikator buat hybrid Atau power charge nya Sebelah kirinya untuk kecepatan Tapi yang sebelah kiri itu Hampir jarang banget kelihatan Karena kita udah ada head up display Udah bisa kelihatan disana semua Dan kalau kita Nyari tempat Pakai google maps yang ada disini Kita butuh direction Nanti dia akan terprojeksi disini Sama head up display nya tuh Akan ngasih arahan Mau ke kiri kanan Atau lurus gitu Selama mobil ini Kalau dipakai jalan Itu suspensinya Empuk Empuk banget Kalau kalian bandingin mobil di kelasnya Misalkan Mercedes-Benz GLE Atau BMW X5 X7 Ini Paling empuk Di antara Brand-brand yang gue sebutin tadi Jadi kita kelewatin Polisi tidur Terus Di jalan tol Dia tuh Suspensinya mainnya enak Kemarin kita nyobain XC40 aja Itu gue bilang Suspensinya udah pas Udah nyaman Yang ini lebih nyaman lagi Karena dia levelnya di atasnya Dan ini peredaman kabinnya juga bagus Tambah kacanya Ini pake akustik glass Jadi Pas kita turunin Itu dia Dua kaca dijadiin satu ya Belakang gimana Pak? Sama? Sama Sama ya Jadi akustik glassnya gak cuma di depan doang Tapi sampai ke bagian belakang Stirnya Bobotnya itu bagus Terus juga Remnya itu rasanya oke Pedal-pedalnya bagus Posisi duduk oke Dan performance-nya Menurut klaimnya Volvo Ini 0 ke 100 dalam 5 detik saja Nah Cuma ini karena Draginya lagi dibawa Ican ke Malaysia Jadi Kita gak bisa ngetes ya Dia lagi Siap-siap untuk balapan di Malaysia Jadi Kalau kalian penasaran Bisa langsung cek Instagram dan Youtubenya KDRT aja Kuranda dan Racing Team Karena dia Gabungan antara mesin listrik Dan mesin hybrid Ini mobil ketika kita gas Set Nah kenceng Tapi Setelah kenceng Satu dua detik Tiba-tiba ada Kayak dorong ansetannya Pas mesinnya nyala Langsung Beng Karena ini total tenaganya 155 horsepower Dan mesin bensin ini 2000 cc turbo Jadi pas Kita gas Set Pas Ngegas Kenceng Tiba-tiba kayak Jadi dia tuh kenceng Tapi pas Dia kick in Mesin bensinnya Lebih kenceng lagi Jadi kayak dikagetin gitu Jadi kayak Kita ngegas Teg-teg gitu Dua kali Kayak gak sekali jadi gitu Tapi gak apa Karena Kita kan Gak pake Kayak gitu kan Kalau lagi nyetir biasa kan Ini karena kita lagi ngetes aja Kalau ngetes Kalau lagi nyetir biasa Kita gas gitu ya Ya Alus-alus aja Dan mobil ini Lebarnya hampir 2 meter gitu ya Tapi pas kita duduk Kita nyetir Rasanya kayak gak selebar itu Iya gak sih? Iya Iya Tapi pas masuk ke dalam Kita duduk di bangku tengahnya Itu lebar banget Cuma Pas kita bawa gitu ya Rasanya ini kayak Kita bawa mobil kayak Seukuran X-Trail Padahal ini mobil gede banget gitu Kita gas lagi Cus Guys Dia masih ada basian mesinnya Jadi mesinnya pas kita gas Kita lepas Dia tuh gak langsung mati Tapi masih ada Ngeeng Kayak ada basiannya gitu lah Baru Dia berhenti Jadi gak langsung dimatin sama dia Kayaknya Buat ini ya Buat Ngambil tenaga Buat ngisi ke baterai ya Dan digas-gas Langsung 2,9 liter per kilometer 100 kilometer lagi Agak lumayan Yang cepet turunnya ya Tapi ini dari Kemarin kita bawa gitu ya Irit banget sih Karena ya Sampai malem kita Cas Malem kita Cas Orang punya plugin hybrid itu Sebenernya Kayak transisi ya Dia mau beli mobil listrik Tapi tetep pengen Bisa beli bensin gitu Jadi kalau misalkan Dia habis Bensinnya Dia bisa Beli Bensin Gak usah nunggu ngecas lagi Karena kan Kalau buat luar kota Ngecas Tetep Secepet-cepetnya kan Gak mungkin cuma 5 menit kan Ini minimal 10 menit lah Ya sama Kayak beli bensin sih Kalau 10 menit ya Iya Sama juga sih sebenarnya Ini sebenarnya masih jam 4 Cuma udah gelap banget ya Karena mendung Sama Kalau kita ngomongin Handling Suspensi Seperti gue bilang Mobil ini suspensinya Empuk Nyaman Even Kalau kalian sebel Sama mobil zaman sekarang Yang Stabilizer Bada pada kaku gitu Jadi kalau misalnya Kita lewat Posidur yang miring Kita suka Gak buk-gak buk gitu ya Di mobil ini Gak kejadian Kalau lewatin Jalan miring Yang seperti itu Yang posidur miring Itu dia masih empuk Bisa Ngejaga Body control itu Masih bagus Sehingga kita di dalam itu Masih terasa nyaman Tuh Kena Ini ya Drainer sejalan Kita hajar Terus di sebelah kanan Deg Deg Itu Nyaman sekali ini mobil Suspensinya Juara Dan Karena Seperti gue bilang Suspensinya empuk Tentu saja Handlingnya Tidak di tuning Sebagai mobil yang sporty Body roll Masih berasa Untuk sebuah mobil Eropa Biasanya mobil Eropa Jaman sekarang tuh Body rollnya betul-betul minim Ini masih Agak lumayan Dan Handlingnya Ini sebenarnya oke Cuma dia kayaknya Lebih disetting Buat easy to drive deh Dibandingkan Buat fun to drive Jadi kalau misalkan Kita belok Shardnessnya masih bagus Ya kan Cuma gue ngerasa kayak Bobotnya agak sedikit kurang Padahal kita udah setting Ini kalau dimatiin Ya jadi lebih enteng lagi tentunya Kita gas kan Dan suara mesinnya enak loh Menyenangkan sekali ini mobilnya ya Cuma tetap Kalau pas lagi ngebut gitu Dia masih ada rasa Melayangnya Tapi melayang yang enak ya Bener-bener melayang yang Buat kenyamanan Bukan karena Melayang libung gitu Enggak Jadi ini mobil sebenarnya Walaupun dipakai nyetir itu Enak sekali Nyaman sekali Tapi sebenarnya gue rasa Paling nyaman mobil ini tuh Ada di bangku belakang Bangku tengah Dimana harusnya Bangku tengahnya itu Dibikin captain seat yang Ultra nyaman gitu sih Kalau misalkan Bangku tengahnya itu captain seat Dikasih suspensi yang Seempuk ini Senyaman ini Perdaman kabin sebagus ini Tapi ya Kalau orang udah bisa beli Mobil 1,89M Keluarin 100 juta Buat bikin belakang captain seat Menurut gue Wah itu worth it banget Jadi sebenarnya dengan harga 1,9 miliar 1,89 miliar kan ini mobil ya Ini value for moneynya Dapat banget Mobilnya nyaman sekali Bagus audionya Wah bener-bener perfecto sih Dan yang paling gue suka adalah Ketika kita pakai mobil ini Performa kenceng Tapi kita gak perlu khawatir soal Bensinnya Biasanya mobil-mobil dengan Ini kan kelasnya Mungkin BMW X5 Atau X7 ya Di tengah-tengahnya Karena dia 7-seater Atau Mercedes-Benz GLE Tapi Karena mereka gak punya CV Gak akan sehirit mobil ini Dan dia langsung dapat Fitur yang dimaksimalin semuanya Jadi buat gue Meskipun mobil ini Pertama kali diluncurkan Tahun 2015 Tapi Ternyata Dipakai di jaman sekarang pun Udah 9 tahun Udah mengalami facelift Masih relate Dan masih nyaman sekali Yang gak heran Waktu itu Om Mobi Gue lihat videonya Dia pengen banget Taman di mobil Itu aja mungkin vlog kita kali ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Sari Anif Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye-bye